Tingkat nasional, jombang setiap tahun kemudian tingkat Jawa Timur, jombang memang luar biasa, Mbak Mitia ini menjadi cawan pembina juga, sudah berhasil masuk tingkat nasional. Bapak dan Ibu dan adik-adik yang saya hormati. Pertama, saya mengucapkan kepada Pak Panidia Mas Nyarianto, terima kasih undangannya. Yang terhormat, Bapak Kepala Pemimpas Ibu, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pak Budiono, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepala Jombang, Bapak Ibu, Kepala Sekolah SDN dan SMP, Ketua PHDI Kabupaten Jombang, Bapak Juwadi, Kemudian para sesepuh, para undangan, lembaga, dewan juri yang hadir, yang kami sucikan juga, para binan dite, Kemudian Bapak Kartiko, ini sesepuh kita yang ada di perbatasan kalau saya ngomong ya, perbatasan beliau-nya ini. Kejombangnya dekat, kegedirinya dekat. Beliau sudah tidak asing lagi bagi saya, Pak Kartiko ini adalah sosok guru juga, sosok pembina juga. Pada siang hari ini, mohon maaf Bapak Panditia, saya mewakili Pak Ketua LPDK Provinsi Jawa Timur, Pak Wayan Arsano, karena beliau-nya ada kegiatan di kampus, beliau seorang dosen yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon maaf Pak Budiono, Pak Bapak Bumas, saya diperintahkan untuk mewakili hadir pada siang hari ini. Saya sebagai pengurus di LPDK Provinsi Jawa Timur, memberikan apresiasi kepada Kabupaten Jombang, keputangan kepada Kabupaten Jombang. Ini sering sekali melaksanakan pun sawah, ya, ke diri Jombang, belitar sering sekali. Dan perlu diketahui, Bapak Jariwanto ini juga Ketua LPDK Kabupaten Jombang, Bapak Ibu sekalian. Beliau kemarin saya hadir waktu dilantik oleh Ibu Bupati, ya, sudah mendapatkan SK remi dan resmi dari Ibu Bupati, ya, bisa diajukan anggaran Mas Jariwanto, ya, silahkan proposalnya. Karena SK dari Ibu Bupati ini kuat ini yang untuk mendapatkan dana-dana pembinaan, begitu ya. Kemudian, di Jombang ini ternyata banyak sekali anak-anak didik kita, ya, calon-calon utsawa-utsawa ini sudah tidak asing lagi menurut saya di pengurus. Jombang setiap tahun pasti ada peserta yang terlibat untuk di tingkat nasional. Kemudian tingkat Jawa Timur, Provinsi, ini Jombang memang luar biasa pembinaannya. Mohon diteruskan ya, Mas Jariwanto, sebuah energi yang, sinergi yang bagus antara Provinsi dan Kabupaten. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah memberikan fasilitas untuk umat kami yang ada di Jara, atau di Jombang ini untuk melakukan pembinaan-pembinaan keagamaan ini. Terima kasih. Kemudian apa yang disampaikan tadi, baru saja kita menyelesaikan utsawa Dharma kita di Solo, tingkat nasional. Peserta yang dari Jombang memang ada juga, namanya Mbak Nitya ya. Mbak Nitya dari mana kan? Beliau juga salah satu berhasil mendapatkan bidik siswa, diterima di Universitas Negeri di Bali ya, salah satu di Singkat Raja. Nah ini bisa nanti Mbak Nitya ini menjadi cawan pembina juga di Jombang ini. Silahkan. Kami sudah memerintahkan, mengajak seluruh peserta yang sudah berhasil masuk tingkat nasional untuk akan menjadi pembina di daerahnya masing-masing. Adik-adik juga begitu, ya adik-adik peserta. Keberhasilan adik-adik dari siapa? Dari diri sendiri. Ya, sertifikat ini berguna. Nanti Pak Budiona pasti akan memberikan terkait dengan sertifikat biagam yang dimiliki untuk apa. Nanti beliau Pak Budiona akan menyampaikan pasti. Sangat gampang gitu ya, gampang membutuhkan sertifikat ini untuk mencari siswa, mencari apapun. Ya. Dan kemudian, untuk adik-adik saya berpesan, para Dewan Juri ciptakan adik-adik kita, duta-duta utsawa kita untuk tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Tidak di utsawa darma kita saja. Kita ada yang namanya Jambore Pasraman. Ya. Ada sekarang di kampus-kampus di Turabaya Malang juga melaksanakan namanya utsawa. Ikutin. Ya. Sebentar lagi, kalau tidak salah tanggal 18 November, itu akan ada di UNER menyelanggarakan. UNER, ITS, Malang ini sering sekali melaksanakan. Diikutin. Ya. LPDG, kalau diikutin, karena adik-adik ini keberhasilan dari itu, kampus-kampus, mungkin nanti bisa sebagai persyaratan untuk maju ke kampus, mendapatkan si beasiswa melalui jalur prestasi. Kemarin di UNER yang kemarin saya ikut, karena saya juga jadi juri di UNER, saya juga menanyakan, kalau menang di UNER, piagam dan sertifikat apakah bisa sebagai jalur prestasi masuk ke UNER. informasinya bisa. Nah, ini tepuk tangan ya, tepuk tangan. Kalau ada kampus-kampus yang menyelenggarakan, tolong diikuti. Ya. Itu saja dari saya, mohon maaf sekali lagi Pak Jaryanto, Ketua LPDG, Pak PHDI, Bapak, para pintinan semua, Ketua kami tadi sadir, saya sebagai wakil di Lembaga Pengembangan Dharma Gita Provinsi Jawa Timur, diutus untuk hadir pada siang hari ini. Kurang lebihnya, kami mohon maaf dan akhiri dengan para mesanti, home, santi, santi, santi. Terima kasih.